Akhir pekan seperti sekarang nih enaknya wisata kuliner ya. Kali ini kita ada kuliner khas Indonesia yang namanya agak kebarat-baratan. Kali ini dari negeri Belanda, Holland Sprehen katanya. Masa ya? Ini dia liputan ya. Bistik, makaroni skutel hingga klapper tart. Hmm, dari namanya aja makanan-makanan ini agak kebarat-baratan ya. Tapi sebenarnya ini makanan asli Indonesia loh. Kira-kira warga tau gak nih makanan ini asalnya dari mana? Makanan skutel, mungkin kalau makanan skutel dari Jawa Barat kali ya. Iya, kalau pertaan kayaknya dari Barat. Asalnya dari Manado, dari Jepang. Makanan skutel, makanan skutel dari Jawa Barat. Kalau kelapa tart dari Manado, kalau Bistik, kayaknya makanan luar dari Amerika gitu. Kalau makanan skutel, Jawa Barat kali ya. Belajar sejarah dari makanan bisa banget. Karena meski namanya kebarat-baratan, namun ketiga makanan tadi adalah makanan khas Indonesia yang diadaptasi dari kuliner negeri Belanda. Seperti klapper tart misalnya. Dalam bahasa Belanda, klapper berarti kelapa, sebentarah tart berarti kue. Ada juga makaroni skutel, makanan yang masuk ke Indonesia pada abad 19 ini sebelumnya bangsa Belanda menyebutnya dengan makaroni kasero. Nah, skutel sendiri diambil dari serapan bahasa Belanda yang memiliki arti pinggan atau wadah untuk memanggang makaroni. Makaroni skutel pun kini menjadi salah satu makanan yang cukup populer. Dan ternyata, Bistik makanan khas Indonesia yang diadaptasi dari kuliner Belanda, Beef Stuck. Biasanya sih, yang dikasih berbeda itu terutama jenis daging. Jenis daging? Ya, habis jenis daging dan kemudian tentunya saus. Teradaptasi dengan bahan yang ada. Yang nama ala Belanda tadi, menurut sejarawan kuliner Umpad Padli Rahman, ada juga makanan yang sudah merakyat, tetapi sebenarnya adalah adaptasi dari kuliner Belanda. Semur sendiri merupakan adaptasi dari makanan Belanda bernama semur. Jadi semur ini merupakan daging yang direbus dengan kuah tomat dan juga bawang dalam waktu yang lama. Ada juga ayam suwir yang juga ternyata adalah adaptasi dari makanan Belanda, yaitu zuat zur. Jadi zuat zur ini pelafalannya ketika masuk ke Indonesia menjadi suar suwir. Menurut sejarawan kuliner Umpad Padli Rahman, makanan-makanan ini adalah bentuk perpaduan dua budaya. Memungkinkan ya sebuah makanan berubah dan diterima bahkan menjadi makanan yang kita kenal sekarang. Padahal itu sebenarnya perpaduan antara kedua kebudayaan yang berbeda. Padli Rahman juga memaparkan adaptasi pada kuliner mulai terjadi pada abad 19 hingga akhir kolonialisme pada 1942. Adaptasi ini menciptakan perpaduan cita rasa kuliner yang menarik. Adaptasi makanan dari Belanda menjadi yang terbanyak setelah makanan Tionghoa. Reza Ramadan, Yudhistira Satria, Jakarta.